Al-Fatihah Mamah Lulu Kemudian Bu Nyaisah Al-Fatihah Dan semua Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah Di hari Rabu Suri Kali ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan Kita semuanya berada di tempat Yang dibacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Dari sekian Banyak aktivitas Yang dilakukan oleh semua Manusia yang bernafas Di sore hari ini Kita termasuk yang aktivitasnya Paling mulia InsyaAllah Karena Allah memilih kita semua Untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran Mendengarkan nasihat dan lain sebagainya Habib Abdullah bin Alawil Hadad dalam kitabnya Risalatul Mutaqarah Ada bab yang beliau buka dengan hadis Iza saratka hasanatuka Wasaatka sayyid atuka Fa'anta mu'min Kalau perbuatan baikmu Menjadikan kamu bahagia Dan perbuatan burukmu Menjadikan kamu sedih Maka kamu adalah seorang yang beriman Jadi kalau kita itu mau tahu Ada iman Atau tidak dalam diri kita Maka ya tinggal kita lihat Kalau kita lagi berbuat kebaikan semacam ini Senang apa enggak Senang Alhamdulillah berarti punya iman Dan kalau kita sampai kepleset Berbuat dosa Maka kita juga harus merasa Susah Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman Orang yang beriman itu Dia meyakini bahwasannya Setiap apa yang dia lakukan Entah itu perbuatan baik Atau perbuatan buruk Masing-masing ada konsekuensinya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan beliau juga melanjutkan lagi Masih dalam kitab Risalatul Mutaqarah itu Beliau mengatakan begini Kalau kita ini sama Allah diberikan taufik Taufik itu adalah kekuatan Untuk berbuat ketaatan Jadi kekuatan untuk bisa berbuat taatan Namanya taufik Contoh ini Kajian Rabu Sore Yang tahu kajian ini Kira-kira Sama yang hadir Banyak yang tahu Atau banyak yang hadir Banyak yang tahu Banyak yang tahu Pasti ya Nah itu Tapi yang hadir Sama yang tahu Lebih banyak yang tahu Tapi yang hadir Lebih dikit Ya Kenapa kok jeningan bisa hadir Bukan karena rumahnya dekat Ada rumahnya jauh mungkin Nah karena jeningan dapat taufik Nah taufik itu adalah Terciptanya satu kekuatan Untuk bisa melakukan ketaatan Namanya taufik Nah kenapa saya kok bisa ada di sini Ya karena saya dapat taufik Kenapa kok kita semua itu bisa mengerjakan sholat Karena kita dapat taufik Orang sholat itu bukan karena kuat Enggak Kadang-kadang kalau kita lihat Adhan subuh itu Kalau kita ke masjid Ini di masjid yang muda apa yang tua Tua yang muda itu kalau lihat final piala dunia Melek kuat Setelah subuh enggak kuat tapi Nah itulah itu namanya taufik Nah kalau Allah itu ngasih kepada kita taufik Untuk kita berbuat ketaatan Maka kita harus seneng Saya tahu seolah diizinkan untuk beramal Kita harus seneng Ada kebahagiaan Dan kita syukur Nah kenapa kok kita harus berbahagia Katakanlah gini lah Katakanlah Umpama ini umpama Datang Ini contohnya siapa ya Lainnya ada Katakanlah ibu presiden Itu aja Umpama ibu presiden Datang ke daerah pasar Kelihon sore ini Kemudian akan dipilih Sebagian ibu-ibu Untuk nemeni ngopi dan ngeteh bareng Kalau anda jadi yang terpilih Kira-kira seneng apa enggak Seneng kenapa Wah bisa ngopi bareng sama ibu presiden Kan Paling nggak juga selfie-selfie Iya kan Nah sekarang anda ini Dipilih untuk duduk sama Allah Dalam hadis kutsi berfirman Aku ini teman duduk Orang yang mengingat Aku Jadi anda itu bisa duduk Kemudian baca Quran Ingat Allah Berarti anda itu orang yang istimew Kenapa Karena anda diizinkan Di saat ini anda duduk Bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itulah Makanya Kata Ibu-Ibu hadat Setiap ketaatan itu harus kita syukur Syukuri Harus kita merasakan bahagia ketika kita mengerjakan To'ah Jadi Kita ambil toriqoh syukur Kita sekarang pengen jadi orang yang pandai bersyukur Jadi orang yang pandai bersyukur Jadi Ini umpama nih Umpama nih kita ada pilihan Kita suruh milih Semuanya pasti pengen masuk surga Bener apa enggak? Pengen masuk surga Anda milih mana? Masuk ke surga Jalurnya lewat jalur Dapat nikmat Syukur Nikmat lagi syukur Terima kasih sama Allah Nikmat lagi syukur Terima kasih sama Allah Terus sampai masuk surga Atau jalurnya Diuji sabar Diuji lagi sabar Diuji lagi sabar Tapi masuk surga Milih yang mana? Nikmat yang mana yang dipilih? Jalur syukur Atau jalur sabar Oh sama-sama masuk surga Sama-sama masuk surga Yang mana? Syukur ya? Sama Pilihan saya juga itu soalnya Pilihannya juga begitu Nah sekarang kayak kita Biasakan untuk jadi orang yang pandai syukur Dengan menyukuri sekecil apapun Sekecil apapun nikmat Yang kita dapatkan Itu harus kita syukuri Terima kasih banyak Jazakumullah Jadi sekecil apapun nikmat Yang kita dapat Termasuk ini Nikmat bukan kecil lagi ini Roti satu kotak gede Alibaba lagi Masya Allah Alhamdulillah Ya syukur Alhamdulillah Kita apapun juga itu syukur Kalau orang itu pandai bersyukur Pandai mengungkapkan Rasa terima kasih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka setiap dia Menyukurin nikmat Dan Allah tambah nikmat Tambah nikmat Tambah nikmat Seperti itu Banyak nih Hikayatnya orang-orang Yang ahli syukur Nabi SAW itu Syukurnya luar biasa Nabi itu kalau disuguhin makanan Pernah pulang ke rumah Istri itu gak nyiapin makanan Apa-apa Kecuali cuma Lauknya itu cukak Orang dulu itu Makannya roti Roti zaman dulu itu Kalau waktu baru jadi Misi panas Empuk Enak Tapi kalau sudah dingin Itu Masya Allah Buat ngelimpar kaca Kacanya pecah Nah makannya harus Dicelupkan dulu Nah kalau orangnya Mampu Dicelupkannya ke Kuah marak Labu Pakai daging Begitu Kalau orangnya itu Mampu juga mungkin Pakai susu Kalau orangnya Gak mampu Miskin Itu dicelupkannya Ke cukak Atau air putih Biar besar Rotinya itu Dimakan Jadi Nabi pernah Adanya cuma cukak Nabi mengatakan apa Ni'amal idam Al-khal Wah paling enaknya Lauk itu ya cukak Kira-kira cukak itu Enak apa enak Nah kalau yang bilang Cukak enak Saya usul Nanti Rebu depan kita Minumnya air cukak Ya cukak itu kan Sesuatu yang Nggak enak Kejuk ya Tapi Nabi mengatakan Seenak-enaknya Lauk itu cukak Kenapa Karena Nabi mengajarkan Kita untuk syukur Kalau yang ada di hadapanmu Itu cukak Ya kamu syukur Ricu Cukak Dan nikmati Nikmati Ya itu namanya Namanya Tohrikoh syukur Namanya tohrikoh Syukur Orang-orang soleh itu Juga sambil Orang-orang soleh itu Kalau sambil Bisa datang ke matlis ilmu Dia juga mengatakan Alhamdulillah Mengungkapkan syukurnya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Katakan sama para ulama Syukur itu Tali yang kedua ujungnya Jadi Tali ujung pertamanya Itu syukur Ujung keduanya Mazid Tambahan nikmat Jadi kalau orang itu Narik tali itu Narik tali syukur itu Maka yang ikut Terketarik juga Adalah Tambahan Nikmat Jadi kalau kita itu Pengen hidupnya Enak Ya jadi orang Yang sering Syukur Lalu ada satu kisah Ada seorang Musafir Di masa itu ya Di perjalanan Di padang pasir Tiba-tiba Kehabisan bekal Orang itu Kalau zaman sekarang Kita Naik Mobil Kehabisan bekal Itu pasti di tol Ada res area Dulu di padang pasir Tidak ada res area Jadi ya Pasrah saja Bekalnya itu Diukur Kira-kira Sampai apa Tidak ke lokasi tujuan Makanya orang dulu Kalau sudah Perjalanan padang pasir Kok Salah jalan Itu kan berarti Mutarnya mungkin Bisa satu minggu sendiri Jadi bekalnya itu Mau tidak mau Sangat menipis Malah mungkin Bisa kehabisan Bekalnya Sampai akhirnya Dia lihat Tidak ada apapun Juga di sana Kecil-kecil Kelihatan Seperti ada Sebuah kemah Sampai dia Telusul Dia masuk ke kemah itu Dalam kemah itu Mengenaskan Tidak ada Makanan Tidak ada Minuman Yang ada Cuma orang tua Yang kakinya Sudah Lumpuh Gitu Ada yang terputus Dan matanya itu Buta Tidak ada apa-apa lagi Sama sekali Cuma ada orang tua itu Tanya Baik Pulan Ini Kok sudah di sini Dan orang tua Dilihat Soal sering Ngucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji Milih Allah Yang telah Menyempurnakan Nikmatnya Kepadaku Tinggal di Badang pasir Tidak punya Apa-apa Tidak ada Kakinya Tidak berfungsi Tangannya Tidak berfungsi Matanya Secara Tidak melihat Buta Tapi Ucapan syukurnya Alhamdulillah Segala puji Milih Allah Yang telah Menyempurnakan Nikmatnya Engg� Bung Bilang Nih Adal Tidak punya Apa-apa ini Tidak punya Hidupnya Nih 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 Tidak ada Wajah Galau Nih Tidak ada Tidak ada Apalagi каких- CDC Tidak ada Senyum Rata-rata Diajak Ngobrol Senyum Sampai ini musafir yang tadi itu Meminta sesuatu, sampai gak jadi Ini gak punya apa-apa kok ini Ini nawarkan, ada gak yang bisa saya bantu Dia jawab, iya Saya itu tinggal sama anak saya Anak saya ini udah Tiga hari gak datang Udah tiga hari gak datang Coba tolong kamu liakin di luar Siapa tau kamu ketemu sama anak saya Karena siapapun yang kamu Temu di luar ini, itu pasti anak saya Karena gak ada orang lain di daerah sini kecuali saya dan anak saya Oh iya iya Tadinya akhirnya meminta, ini musafir Akhirnya malah menawarkan ban Akhirnya keliling Ternyata kelihatan ada jenazah Jenazahnya itu Lagi dikerumuni sama singa Kalau singa berkerumun Gak melanggar progres Gak apa-apa Jadi dikerumuni sama singa Begitu Lihat jenazah Ini pasti anaknya ini Karena gak ada orang lagi kecuali ini Pulang kesana Bingung, mau ngasih tau gimana ini Akhirnya Nanya yang musafir ini Berak-berak nanya Tahu gak ceritanya Nabi Ayub Masya Allah Nabi Ayub Di uji sama Allah Kehilangan hartanya Kena penyakit Wafat 12 anaknya Menurut riwayat kan begitu Kisahnya Nabi Ayub Selama bertahun-tahun Seperti itu Kata yang musafir tadi Kamu di uji sebagian Dari apa yang diujikan Allah pada Nabi Ayub Kenapa Anakmu dimakan sama singa Jawaban orang tadi apa Ini anak satu-satunya yang nemeni Jawaban orang ini Mengatakan Alhamdulillah Sambil senyum Anakku sudah mendahului aku ke surga Kaget loh Kok bisa bahkan anak ke surga Iya Anak saya kan sholat Gak pernah Saya gak tahu dia itu maksiat Dan saya itu dia beri waliden Ya secara syari'i kan masuk surga Insya Allah Anakku mendahului aku ke surga Alhamdulillah Ini musafir tambah bingung lagi ini Ini orang hidupnya gak bisa dibuat susah Hidupnya isinya cuma bersyukur Alhamdulillah itu Ngucapkan dua kalimat cahadat Asyadu anna ilallah Asyadu anna muhammadan Rasulullah Dilihat meninggal dunia Musafir Ya Allah Problem apa lagi ini Sudah cari minum Gak dapat Minum Malah harus ngurusin jenazah sekarang Jenazah itu hukumnya apa Ngurusin jenazah Fardhu Kifayah Fardhu Kifayah ya Nah satu-satunya orang cuma dia Jadinya fardhu Ain Wajib Contoh nih Contoh nih Ada orang mati Di daerah kita Yang wajib siapa ngurusin Ya orang daerah kita Salah satu sudah ada yang ngurusin Ya gugur tuntutan untuk yang lainnya Paham ya Ini yang ada cuma dia Berarti yang wajib ngurusin siapa Ya dia ini musafir ini Dia udah cari minum Gak dapat Minum Malah akhirnya harus ngurusin Jenazah Akhirnya bingung keluar Ya Allah ini mau kemana nih Ya harus minta tolong dia Dia katakan orang dari jauh Seperti orang teriak-teriak Katakan orang dari jauh Dipanggil Subhanallah denger Allah denger Nah itu Saya tahu ini ada orang Tua lumpuh buta Anaknya mati dimakan singa Sekarang dia mati Saya harus gimana ini Ayo bantuin saya yuk Kata empat orang yang Jalan ini ada empat orang tadi Orangnya tua buta Iya betul Dimana sekarang Disitu Lihat orang tua ini Langsung empat orang ini Rebutan nyumin Rebutan nyumin Dijumi dimuliakan Safir tadi bingung Siapa ini Kok kamu rebutan nyumin Dia siapa Ini Abu Kilabah Sohabatnya Rasulullah Sallam Yang masih hidup Yang ada di antara kita saat ini Ini yang salah satu-satunya Masih hidup Ini ditawarin jabatan tinggi Gak mau Akhirnya dia pergi ke sini Ini orang yang terkenal Doanya Mustajab ini Terkenal doanya Mustajab Kata Musafir tadi Alhamdulillah Allah memperjumahkan aku Dengan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan hambanya yang soleh Senang Kita bisa Ini ya Bisa Ngambil pelajaran Artinya Kita ini Sallallahu Tidak di uji Seberat itu Insya Allah Semoga kita Juga tidak di uji Dengan ujian yang berat-berat Insya Allah Kita tidak di uji Seberat itu Tapi syukur kita Itu kurangnya Luar Biasa Seandainya kita Mau mensyukuri Setiap keadaan Jadi Maaf Sambat sering apa enggak Setiap sambat Kita itu Kita ganti syukur Maka itu Jauh Lebih mendatangkan Perubahan Kedalam kehidupan kita Dibandingkan Keluhan-keluhan kita Setiap hari Kalau kita ini Musakan mau sambat Tapi kita mikirnya Lihat positifnya Kita syukur Jadi sebelum sambat itu Diganti Alhamdulillah Maka semua problem kita Akan teratasi Dengan syukur kita itu tadi Benar itu Nah makanya syukur itu Tambah nikmat kok Anda umpama Umpama problem Sakit demam Alhamdulillah cuma sakit demam Coba aku serahkan jantung Iya kan Mending mana Akhirnya mau sambat demam Kan enggak jadi Mau sambat doang enggak jadi Akhirnya jadinya apa Syukur Saya enggak dikasih penyakit yang lebih Padahal kalau Allah itu Ngasih penyakit Berdasarkan dosa kita Harusnya apa penyakit kita Waduh Umpama ini Umpama 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 Aturan Allah Setiap orang Ngerasa ini Kena satu penyakit Kira-kira gimana Nah Tapi kalau kita itu Maksiat Allah Masih ngasih kesempatan Bahagian di uji sakit Dia cuma ada Demam Makanya Ujian hidup kita Seperti apapun juga Pokoknya Enggak usah sambat Tapi mikir bagaimana Di setiap keadaan Kita ini harus bisa bersyukur Kepada Allah Subhanahu Waduh Kita bisa itu Ini ilmu sepilih Tapi kalau kita bisa Nggak makan Ini hidup kita Hidup kita itu Jalannya orang-orang Selatan Ya begini Ya syukur Tadi itu Saya tadi Ngaji fikir Surah Di kajian tadi itu Dikisahkan Bagaimana Nabi Muhammad S.A.W. itu Membantah Orang-orang Orientalis Jadi ada sebagian Orang-orang Orientalis Itu Buat buku Mendiskreditkan Nabi Mengatakan Tujuan dakwahnya Nabi Muhammad Itu hanyalah Tujuan untuk Politik saja Jadi kita Fikir sirahnya S.A.W. Ramadan Al-Budi Disebutkan Kalau tujuannya Nabi Muhammad Dakwah itu Hanya tujuan politik Mustahil Ketika Nabi itu dakwah Awal-Nabi langsung Diganggu sama Orang-orang kafir Orang-orang kafir itu Mengganggu Nabi Nggak mempan Kemudian Ngasih tawaran Negosiasi Tawarannya apa Kamu Berunti dakwah Nggak usah Ngomongin Tuhan Hidup normal saja Tapi kamu Saya jadikan Orang terkaya Di Arab Kita Ngumpulkan harta Kamu saya kasih Harta Kamu jadi Orang terkaya Di antara kita Kamu jadi Orang termulih Di antara kita Pangkatmu Paling tinggi Secara sosial Dan kamu Jadi raja Ini Arab Nggak ada kerajaan Kita akan Jadikan Kamu itu raja kita Tidak ada Keputusan yang kita Buat Kecuali dengan Izan kamu Tapi berunti dakwah Ya Rasa dakwah Kalau Nabi Muhammad Itu tujuannya Untuk harta Dan politik Kira-kira Tawarannya Diterima apa Nggak Diterima Bener nggak Diterima Tapi Nabi Muhammad Bukan untuk itu Rasulullah Itu memang Nggak mau itu Dan bener Itu bukan Cuma Buungkapkan Dengan lisannya Tapi jawabannya Aku nih Nggak seperti Yang kalian pikir Aku Nggak dateng Untuk minta Harta kalian Minta pangkat Di antara kalian Atau minta Jadi raja Nggak Aku nih Dutus jadi Rasul Dapat kitab suci Aku sampaikan Pada kalian Firman Allah Ta'ala ini Urusan-urusan Yang ada di Al-Quran ini Kalian mau terima Itu keberuntungan Untuk kalian Dunia akhirat Tapi kalau kalian Tahu Aku akan sabar Sampai Allah Mendatangkan ketetapannya Apa yang harus saya lakukan Udah Nyantai jawabannya Dan itu Memang terreflexikan Dengan perbuatan Nabi Nabi itu Sederhana hidupnya Menerisangin Sederhananya Nabi itu Sampai-sampai Pernah istrinya itu Datang Sembilan orang istri Nabi Datang Minta tambahan Nafkah Biar untuk Menaikan taraf hidup Turun Ayat itu Allah ngasih pilihan Milih mana Milih Allah Rasulnya Akhirat Atau Silahkan Milih dunia Akan Diceraikan Dengan cerai yang bagus Bukan cerai terus muson Diceraikan dengan Saruhan jamilah Cerai yang bagus Semua Pernahal ditanya Sama Nabi Siti Aisyah Milih mana Nabi Siti Aisyah Ya aku milih Allah Rasulnya Dan akhirat Nabi Siti Aisyah Ngomong lagi Rasulullah Ini istri yang lain Mau ditanya gini juga Kalau ditanya Kalau tidak ditanya Berarti Danggap istri kan Jadinya cuma Siti Aisyah Aja mungkin kan Satu-sati istri Nabi Ya saya tanya Kalau gitu Jangan bilang ya Kalau saya sudah Jawab Allah Dan Rasulnya Oh tidak Setidak semua Mau tak bilangnya begitu Akhirnya semua Semua sembilan Istri Nabi Milih Allah Rasulnya Dan akhir Akhirat Jadi Terus Sekarang Saya hidupnya Alhamdulillah Serba kecukupan Berarti saya Tidak bisa Niru Nabi Bisa Kalau Anda Sedang di uji kekurangan Anda sabar Niru sabarnya Nabi Anda Dikasih kecukupan Maka Anda Syukur Niru Syukur Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Terutama Anda Di rumah Punya kulkas ya Ya Jangan kelewatan Mosok makanan Sebulan Disimpan di kulkas Jangan Anda Kalau sekiranya Itu sudah Anda makan Mesti ada Sisa Cari orang Mungkin ada tetang gandeng Malam itu Tidak makan Ada Sekretaris itu Mungkin ada Santri Atau guru TPR Mungkin Yang susah Kususahan Anda cari makan Anda Masya Allah Nyiapkan makanan Frozen Buat setahun Lepas Tidak masak Saya siapkan ini Bergetil Stoknya Buat untuk Bukan cuma setahun Sampai Berapa tahun Dari saking Banyaknya Ya tidak bagi Bagi-bagi Jadi syukurnya Kita punya Kelebihan Harta Dengan kita Menjadikan Sebagian Harta kita Sebagai Kebahagiaan Untuk Hamba Allah Yang lain Ditambah Nikmatnya Sama Allah Teman Nikmatnya Allah Subhanahu Insya Allah Kita pulang Dari sini Jadi Amin Bersyukur Insya Allah Amin Allahumma Amin Dari sini Cukup Sekian Al-Fatihah 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 Ngedo'a Kesembuhan Untuk Kayi Ahmad Duda Ya Kayi Ahmad Duda Kayi Ahmad Duda Yang sedang Sakit Sementara Angkat Semua Penyakitnya Insya Allah Dinepun Juga Diantara Kita Sedang Sakit Allah Angkat Semua Penyakitnya Dan semua Yang sedang Sakit Dan kita Semua Dijaga Kesehatan Insya Allah Berikan Kesehatan Dijaga Dari segala Macam Bentuk Penyakit Bentuk Virus Al-Fatihah 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 Assalamuala Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah